Hai semua saya lagi ada di Setu Sawangan saya sedang seng mau mancing tapi saya lihat di sini ada pemancing yang biasa mancing di sini Pak mape Pak ya ya Pak ah ini umpannya apa Pak Oh lumut ya Pak ya iya nggak takut Pak serem sekali Pak kayak bapa rambut Nenek lampir itu ada beberapa kesukaan ikan nilat ini favorit dia iya 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 lumut ya iya makanya seperti orang udah iya pernah hehehe seperti orang makan hati ya Pak ya Pak pernah dapet Pak di sini Pak mancing kalau didapet-dapet Oh kayaknya cuaca iya cuaca juga faktor cuaca ya Pak ya lagi kurang mendukung ya Pak Oke Oke mancing pakai lubut teknik lubang Oh iya iya biasanya ikan berkumpul di lubang ya iya iya tapi jangan salah lubang ya Pak enggak ya enggak kalau cepat begini Oh iya iya coba Pak saya zoom ya Pak ya ini emang agak cuacanya mendungnya sehingga teman-teman kurang bagus sini gambarnya tapi saya akan tetap memberikan hiburan buat teman-teman ini pernah saya vlog di sini ini surganya para pemancing mau hari apapun tetap rame keus bener ya kok juga loh ini kita umpan pakai lembut tapi tetep teknik iya 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 jangan digoreng Pak kasihan Pak digoreng tadi udah mulai dimakan ya Pak ya Oh udah langsung habis bro 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 bener bro langsung habis nih teknik nama teknik lubangan bro oke oke Oh gitu caranya ada juga eh 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 caranya gimana Oh begitu caranya ya Bye Bye Pak ya iya 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 pihak nanti kasar biasa Oh yang kasar rumbut ya iya 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 pie kehabisan ya padanya iya 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 luar biasa pak oke coba silahkan pak semoga beruntung ya pak ya ini teman-teman saya bersama pemancing yang biasa mancing disini dia tau teknik cara mancing lubangan dia bilang oke kita lihat saja aksinya semoga ini berhasil oh iya iya itu udah mulai kita bikin dari sedotan oh dibikin dari sedotan iya terus dalamnya strokom ada apa nih oke oke strokom isolasi oh isolasi kalau pakai sedotan ikan berarti suka juga ya pak ya sama apa sama sedotan dia mengapun oke kita lihat saja teman-teman bagaimana aksinya teknik lubangan ini teknik lubangan ini teman-teman ini ya selamat menikmati cuaca cukup mendung hari ini menurut beberapa seorang temannya jika mancing di setu atau mancing dimana itu pakai lumut sebenarnya lumut itu tidak dimakan oleh ikan ya tapi ikan biasanya itu merasa itu kotor gitu tempat dia nyarang sehingga dipindahkan lumut kita tidak dimakan seperti memakai cacing nah ini teknik memakai cacingnya kita lihat biasa kalau cacing itu dimakan kalau lumut itu hanya dipindahkan sehingga dia nyangkut ada juga informasi dari teman sebenarnya sih dimakan juga ya ada yang dimakan disedot kalau memakai lumut tapi itu kalau tidak dilobang untuk ikan-ikan mujair yang cukup besar itu seperti itu caranya dia dimakan tetap tetapi kalau untuk dilobang itu dia hanya memindahkan karena untuk ikan ikan-ikang bodoh hecing bodoh kapu-kapu itu kita menggunakan teknik lubangan oh iya iya gitu ya pak ya jadi kita juga memakai teknik biasa aja setelah dibesinkan oleh tenta akhirnya tentunya dibesinkan ini untuk pemancing agak kesulitan kesulitan ya karena dapatkan ikan yang besar-besar akhirnya berpikir dengan teknik lubangkan iya oh gitu ya jadi gitu teman-teman menurut keterangan ini saya tuh disini memang sudah dibersihkan dari ecing gondok segala macam dibersih sekali saya tuh dulu pernah beberapa tahun yang lalu ya saya datang kemari ini saya tuh ini hampir dipenuhi oleh ecing gondok ya atau apa ya namanya ya ya rumput-rumput liar lah dan itu banyak sekali ya sekarang sudah mulai yang dipersihkan oleh pemda sehingga dia mencari lubangnya yang ada di setu ini kalau kita lihat ada beberapa anak-anak renang di tengah-tengah kita zoom terlihat ini terlihat ini luar biasa berani sekali ya bagi saya ini saya tuh sebenarnya bukan untuk tempat mandi atau renang cukup berbahaya tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa oke sudah kita zoom hari ini sepertinya mancing kurang beruntung karena memang cuacanya yang membuat ikan juga kurang ya kurang agresif lah untuk makannya tapi ini tidak mengurangi niat saya untuk terus menghibur teman-teman oke teman-teman sambil menunggu tutup maghrib kita akan jalan-jalan dulu lihat pemandangan saya tuh begitu indah oke pak terima kasih ya pak ya eh tadi kita sudah dapat ilmunya tutorialnya walaupun mancing kita hari ini belum dapat ya pak ya iya karena maka cuacanya juga iya dengan pak apa ini pak pak asman gak apa-apa kalau saya shoot wajahnya oke thank you makasih pak selamat iya pak terima kasih pak asman oke gitu-gitu tadi ya teman-teman saya bincang-bincang dengan pak asman semoga ini menjadi mampat buat teman-teman untuk datang ke satu sawangan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati